selamat menikmati nama gaulnya Jai nama gaulnya Jai dia ini dia pawangnya asuransi asuransi kendaraan ya asuransi mobil, jadi dia akan menjelaskan mengenai mulai dari awal sih ya nanti, cuman kita akan coba bagi dengan beberapa part ya part pertama adalah bagaimana cara mendaftar asuransi kendaraan untuk mobil baru maupun mobil bekas atau mobil lama maupun perpanjangan ya bro siap, oke langsung aja nanti ini kawan saya ini ya bro Jai ini akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara mendaftarnya pertama, oke oke bro langsung aja kita mulai bagaimana sih bro caranya mendaftar ke asuransi mobil baik kalau punya mobil bagaimana cara asuransi asuransi untuk kendaraan terbagi dua yang pertama mobil baru yang kedua mobil second untuk prosesnya sedikit berbeda untuk mobil baru itu biasanya kalau belum keluar dealer ya bahasanya ya kita ya jadi sudah masih tanggungan dealer itu hanya kita butuh data faktur DO, SPK, KTP, sama nanti DSTB yang ketiga nanti bukti serat terima kendaraan fungsinya apa? serat terima ini untuk khusus mobil baru mobil baru, jadi serat terima itu fungsinya untuk tanggal covernya nih bro oh jadi jatuh tempo mulai di covernya terkabar untuk tanggal keluar dealer bahasanya ya kalau bahasanya kita ya nah untuk mobil second perlunya agak berbeda ya kalau mobil baru cukup itu saja ya? cukup itu aja cukup itu aja survei berarti ya? iya, cukup itu aja isi form, polis langsung kita terbikan oh jadi kalau mobil baru crank itu gak usah disurvey langsung betul oke itu untuk daftar mobil baru nah, kalau untuk mobil bekas bro? kalau untuk mobil bekas biasanya kita survei kendaraannya dulu nih kita janjian nih kapan bisa wartunya, tanggalnya berapa, jam berapa gitu ya kita cek fisiknya, kenapa kita cek fisik? yang pertama kita cek fisik fungsinya kita mengetahui nih ada sesuai tambahan gak? sesuai tangan oh oke oke dan mau di cover apa tidak kan itu berbeda-beda biasanya kalau mobil second kan? oke 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 jadi, crank jadi perlu disurvey? perlu disurvey? untuk khusus mobil second harus disurvey? betul kenapa? karena takutnya ada uang standar pabrikan nah, misalnya ada scratch ya? atau bahas barat atau ada luka yang bawaan sebelum kita survei? sebelum di cover asuransi? betul nah, itu nanti kita diskusikan setelah hasil surveinya keluar bro baru dihitung ya? betul nah, nanti keluar hasil surveinya baru kita estimasi nih keluar hasil harganya mobil second itu berapa sih? betul yang akan tertanggung jadi itu yang akan jadi angka dasar untuk menentukan berapa sih yang mesti dibayar oleh kita ya? betul nanti dari hasil survei kembali, sama seperti mobil baru nanti keluar estimasi gitu ya? ya kita diskusikan masalah aksesoris non-standar atau ada luka sebelum jumpai gitu ya? kalau udah clear semua biasanya kita langsung minta untuk KTP artinya bisa request bisa request ini contoh saya mobil saya second second tahun 2017 misalnya nah, terus ada aksesoris tambahan tapi saya bilang aksesorisnya gak usah hitung dong bisa 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 ya? bisa ya? jadi kalau aksesoris itu kenapa-napa gak dikabar? gak dikabar oke gitu prank jadi biar temen-temen juga tau biar clear di depan nih biar clear di depan jadi perlu gak salah diprankkan ya anggapnya nanti kemudian hari baru dapet informasi penjalan gak dikabar seperti ini nah, miskomunikasi dari awal aja oke jadi itu yang perlu my prank tau jadi sebelum pasang asuransi itu yang mesti my prank tau sebetulnya sih gak ribet gampang ya? gampang banget abis itu, baru langsung terpikulis seperti biasa intinya pertama ini brofi pastikan asuransi yang kalian beli atau kalian punya untuk kaper kendaraan pastikan dari awal sudah mengerti prosesnya sudah mengerti apa yang dikaper itu aja sih untuk kedepannya lebih enak brofi kedepannya untuk perpanjang iya untuk perpanjang sampai proses klaim lebih enak karena kita udah tau dari awal jadi data-data itu hanya dibutuhkan ketik awal ya? awal aja brofi oke terus kalau untuk mobil second itu ada batasan gak? maksimum umur berapa tahun kendaraan? untuk cover tahun kendaraan khususnya digita ya asuransi Astra 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 garda auto garda auto atau tensuran Toyota yang disuruh untuk mobil baru aja oh iya untuk mobil second dan non Toyota biasanya kita pakai garda auto oke biasanya kita 9 tahun brofi 9 tahun penutupan di atas itu? 9 tahun penutupan untuk perpanjangan 10 tahun jadi di atas itu kita gak bisa cover oh dengan alasan begini brofi untuk tahun kendaraan di atas 9 tahun untuk spare part original oh itu kita akan susah daripada nanti ke depannya bermasalah lebih baik menekat dari 9 tahun itu oke Frank jadi gini saya nanggap sedikit ya mengenai penjelasan dari projek ini ya bahwa kenapa sih cuma umur maksimum 9 tahun perpanjangan ke 10 ternyata untuk melindungi my prank ya karena apa kalau di asuransi nanti gak ori yang dikasih partnya nanti takutnya my prank juga merasa direbihkan gitu ya betul jadi lebih baik ya realistis gitu lah ya betul kita kasih informasi sesuai dengan apa yang terjadi gitu loh intinya kita kita menguntungkan satu sama lain bro oke kalau misalnya saya punya unit mobil misalnya kayak beberapa yang beber kan punya barang-barang klasik wih ya bisa gak sih itu kalau ini kan item yang memang ya special case betul special case misalnya tiba-tiba nih saya punya Cooper yang kayak punya Andretang Lange itu yang jual terus tiba-tiba saya mau proper asuransi bisa gak nah pada dasarnya gini kalau kita secara prosedural 9 tahun itu tetap patungnya sop cuman kalau memang dari pihak customer ingin pengajukan kita coba mengajukan bukan berarti tidak bisa juga kita pasisi pengajukan dengan pertimbangan-pertimbangan selama itu pertimbangan itu dengan konsekuensi kita itu oke deal ya deal kita antara oh jadi masih fleksibel 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 jadi ya terserah itu memang jarang juga ya betul karena apa daripada kita paksakan sesuatu yang kita gak bisa cover kedepannya kita bikin customer-nya pasti nanti ada sama-sama gak enak sama-sama gak enak betul oke lanjut kan mobil pertama mobil baru kedua mobil bekas ya ada gak yang ketiga yang ketiga itu paling kita bisa cover kayak non-passenger jadi jenis kendaraan kan ada non-passenger oh non-passenger itu artinya komersil komersil ada ke bis ada lain cabine ya itu kan biasanya itu untuk komersil itu pertama rat-nya biaya untuk penutupannya sih sama brofi cuman kalau bis biasanya walaupun baru kita terus survey kalau bis bekas bisa oooh kita harus cek tetap walaupun mobil baru standar utuh-nya dan sebagainya standar utuh-nya segala macemnya oke breng jadi buat naik breng yang mungkin punya rental ya atau punya usaha di bidang travel atau bis dan sebagainya persewaan bis atau apa ya bus itu ya atau truck atau sebagainya lah misalnya mau di cover asuransi bisa cuman tetap nanti akan di cek karoserinya pakai apa betul kualitas karoserinya itu yang menentukan harganya nanti ya betul oke jadi kalau saya yang pernah menemukan case adalah unit comersif ini cuman bisa cover T.O T.O total loss only total loss only kita bicara masalah pengkakuran di brofi ya lanjut untuk pengkakuran pengkakuran itu terbagi menjadi dua brofi yang pertama comprehensive untuk perusahaan sebagian sampai dengan kehilangan akibat kebetulan terbentuk kebali itu terkapal oleh comprehensive kalau untuk T.O itu total loss only terlalu loss only untuk kehilangan atau kerusakan dengan estimasi pembelian 75% dari harga kendaraan pada saat kejadian itu bisa diakibat oleh benturan terbalik tergelinjir cara prinsip dua ini berbeda cuman kalau untuk comprehensive tidak termasuk dengan T.O kalau misalnya laptop ini ya itu misalnya asuransi T.O terlalu terus dia kelintes mobil nah kalau misalnya ini di repair biayanya itu habis habisnya lebih dari 75% mendingan diganti atau di total loss dianggap total loss betul-betul ya betul nah cuman bedanya tadi mobil ya ini tapi laptop juga ada loh jangan salah laptop juga ada asuransi asuransi banyak asuransi banyak sekarang untuk itu oke lanjut lagi berarti tadi setelah komersil ya betul ada lagi ada lagi pengkaperan standar cover namanya ya standar cover jadi selain barat kecil sampai kehilangan gitu ya itu ada juga namanya untuk SRCC EPC SRCC iya jadi perluasan jaminan bukan akibat kecuran aja nih jadi pengkanaan juga ada nih cuman tuh tambahan re biasanya itu lebih mahal dikit gitu nah kayak banjir buru marah buru manjir terus ada kita pengkaperan pengemudi pengkaperan penumpang nanti di HP yang ketiga oke kita bicara ini satu-satu ya penumpang pun itu juga nanti bisa kita cover di cover tapi dihitung juga berapa penumpang yang mau di cover tergantung seatnya dalam kendaraan tersebut oh iya 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 nah kalau untuk banjir keluar dari 51 kase biasanya diakibatkan oleh bencana alam itu oke ini jatuhnya yang namanya perluasan perluasan jaminan perluasan jaminan betul jadi nanti kan ngomongin mobil aja nah sekarang sampai isinya sampai isinya oke gitu nah kalau untuk banjir huruara pokoknya itu beda itu udah sering orang denger ya iya ya mungkin bilang all risk ya kalau gak salah ya iya bahasa all risk itu sebenarnya bahasanya customer bahasa kaul bahasanya customer full cover lah bahasanya gitu full cover nah itu bisa pakai banjir banjir itu OR banjir dan terwipnya sobat aso OR berbeda nih kita berbeda dari depan nih kalau untuk benturan OR on risk on risk rezeko yang ditanggung sendiri betul jadi kalau satu kasus kekejadian my prank harus bayar namanya OR misalnya dia sebutkan pak ini kena 3 OR berarti 3 kali 3 kali harganya per OR misalnya sekarang kan 300 ribu 300 ribu berarti 600 ribu prank ya kalaupun ada lebihnya 3 ribu atau berapa itu mungkin cuma masalah PPN aja betul betul kalau di bengkel ada juga biaya matre biaya matre ya mungkin sih oke nah kalau kita bicara OR kalau untuk benturan ada 300 ribu pro giga oke kalau kalian tadi di luara terima kasih petasok itu minimal 500 ribu maksimal 10% dari nilai perbaikan minimumnya 500 ribu jadi lebih mahal prank lebih mahal karena perusahaannya pasti lebih parah ya namanya juga earthquake juga ya earthquake ya mumpah bumi banjir huru hara artinya kalau ada demo-demo atau tawuran nah hati-hati loh demo huru hara pastikan kalau teman-teman gak di cover itu gak bisa click betul oke gitu my prank ya nah ada lagi masalah apa ya untuk TGH itu kita jelasin masalah TGH 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 tanggungan pihak ketiga tanggungan pihak ketiga tanggungan pihak ketiga ya jadi kalau menabrak orang lain orang lain minta ganti rugi nih itu bisa manusia motor mobil reklama bahkan pager tetangga nih kalau nyambet ini pager tong bisa yang penting ada surat tentu tangganti rugi aja bro jadi pihak korban menuntut ganti rugi jadi misalnya prank saya nabrak mobilnya bro jay buat mobil saya misalnya baret spread bro jay gak bisa gak keluarkan surat tentu tangan ya gak bisa betul gak bisa saya repair mobilnya bro jay ini melalui asuransi ya betul oke gitu terus apa lagi tadi terus PA passenger itu ya untuk penumpang ya jadi first seat itu bisa kita cover itu dengan catatan itu adalah catat permanen bro jadi bukan catat oh yang pada kali itu kalau ada permanen itu bisa kita cover itu berarti simpatnya berkaya asuransi jiwa betul sebenarnya kalau untuk itu kayak passenger kayak driver kita sesuaikan saja sama kebutuhan bro kalau memang udah ada asuransi jiwa kok buat apa untuk men-cover lagi kan double cover gitu jadi hanya untuk asuransi kendaraan jangan fokus yang penting di cover semua tapi dilihat dulu fungsi-fungsinya bro jadi jauh sembarangan dengan asuransi jadi mentang-mentang duitnya banyak iya tapi bebas kan duit-duitnya may prank juga mau asuransi apapun di cover misalnya nih saya punya mobil matanya 5 5 pengumpang terus saya mau cover 7 banyak sultan misalnya gitu di situ kita gak bisa kalau gak bisa gue my prank yang sultan-sultan gak bisa ya jadi kalau memang 5 passenger itu mentak ya cuma di cover 5 passenger ya dan ini cuma untuk cacat tetap ya cacat tetap ya cacat tetap ya ya ambit-ambit lah kita makan mau begitu ya iya ini cuma edukasi buat my prank pindang otomotif ada insurance bye bye